Oke teman-teman, ini Mr. Wahyu Channel sedang persiapan untuk rafting di Elo Ini Bu Zulfa, Bu Ana, dan ini Pak Haris siap berperang dengan air yang menyegarkan Ini kita sedang bersiap-siap menuju sungai tapi sebelumnya kita akan di briefing bagaimana kita melaksanakan rafting dengan aman jadi nanti kita akan dikumpulkan dulu di sini untuk menerima briefing atau bekal selama nanti di dalam rafting di sungai sebelumnya ini saya mau tanya dulu sudah pernah rafting apa belum ini kita sudah bersiap menuju ke lokasi kita akan segera bersama-sama naik ke perahu di sini adalah dermaga awal kita menaiki perahu di sungai Elo ini drivernya ada Mas Gale dengan Mas siapa namanya Mas Iksan ya perahu satu Mas Gale yang satu adalah Mas Iksan Mas Gale kira-kira perjalanan berapa jam kita? kira-kira berapa 2-3 jam itu tergantung dayungan kalau tidak dayung mungkin bisa besok pagi bisa 2 hari Mas ya ini kita mulai ini kelihatannya kalau pada saat ini ini sudah bulan-bulan Juli ya di awal Juli ini kelihatannya debit airnya tidak begitu banyak dan kapasitas yang diperbolehkan kita untuk menaiki perahu ini adalah maksimal 3 orang 4 ya sebagai informasi bahwa untuk saat ini harga perahu Rp550 sampai dengan Rp600 dengan harga Rp550 dengan penumpang maksimal 4 orang dengan Pak Aris Medayung ada penerangannya Punur Hai kita masuk di DRAM WELCOM DRAM WELCOM welcome DRAM WELCOM seru-seru-seru-seru-seru ok siap stop set 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 jangan dayung jangan dayung ya ok maju lagi ok maju lagi cerah mopok ya sesek sesek jeram sesek jeram sesek bambu penerang terbaik penerang terbaik jatuh suara hidup suara tiram sesek labai misalnya diukur dari jarak kilo berapa kilo mas kira-kira kita sekitar 11 kilo dari awal sampai nanti di garis akhir ya ya 11 kilo berarti 2 sampai 3 jam 2 sampai 3 jam kalau kedalamannya sedalam ada bebek mas ya? ya betul ya kalau gak percaya nanti bisa dicoba dicoba bebek dibawa kesini ya berarti tidak sedalam matinya bunuh biar bisa berarti tidak sedalam matinya bunuh selawas samudera selawas samudera nanti di 6 kilo ada rest area di 6 kilo ada rest area kita bisa berhenti itirat kita minum kelapa muda sama snack geram siksa bangun gak bangun bangun itu ada jeram ciluba ciluba ini yang ngeragu-ragu ini keliatannya jangan ngeragu-ragu ini keliatannya mas ini namanya sungai elo mas ya sungai elo itu nama desa atau nama apa mas? pohon elo kalau desanya desa apa mas namanya? desa disini desa kecamatan mungkit ya dari awal sampai finis kita matan mungkit melewati desa-desa apa saja mas? desa-desa yang dilewati ini apa saja? desa-desa yang kita lewati bentar lagi bentar lagi bentar lagi desa tiban saat kita di desa pare bawah masuk kabupaten mas? magelang kabupaten magelang kabupaten magelang inilah orang raya yang tidak bahagia di masa kecilnya jadi begitu melihat air sukanya minta ampun kalau punya perorang berarti semacam kalau di darat ojek mas? ayah ojek ada kontribusi terhadap sama itu? ada di sini kan ada paguyubannya paguyubannya sekali trip ini kontribusinya berapa mas? saya iya kalau paguyuban paguyubannya tidak simpoh bulanan oh bulanan per bulan itu setiap 3 juta 3 juta? iya kalau pendapatan per hari rata-rata berapa mas? per hari ya soalnya jarang kok pak kalau per hari kita kalau setiap hari 600 itu 600 berapa dipotong langsung sama pemandu pemandu 7.7 kali ini lah iya jadi dia dapat 2 dan kita 1.5 iya setiap hari kita pasti dapat trip? gak pasti gak pasti ya tergantung marketingnya dibagikan di sini ada 20 20 20 operator iya saling pinjem pinjem jadi jadwalnya juga di rolling jadi belum tentu kita satu boot ini setiap hari berangkat gitu ya beri lain soalnya pak itu kalau misalnya rata-rata per hari dapat sekali saja sudah lumayan ya lebih enak di sini pak lebih enak di sini iya pak saya di dekat rumah itu di bangunan ini cuma campingan pak karena kalau gak tidak diingin campingan gak bisa ini karena tidak tentu setiap hari ada ya jadi kalau misalnya kita dipanggil terus untuk berangkat selamat menikmati jeram rodiu di sebelah kanan kita ini ada rest area yang mana nanti kita bisa kita beristirahat mungkin ada beberapa menu yang nanti bisa kita dapatkan disana selamat menikmati selamat menikmati kita mampir sebentar di rest area ada kelapa muda kelapa muda apa itu pak aris untuk ini ibu jari saya terima kasih pak nur malahan akhirnya kita akhirnya kita sampai pada finish terakhir ini mas ya oke terima kasih semuanya ya oke terima kasih semuanya 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 untuk peralatan helm dayong pelamping boleh dibawa masing-masing siapa dayong iya dayong juga dibawa bu ya memang enggak dayong parah idolan sampai enggak prau nih selamat menikmati